Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak perlu membaca terlalu jauh untuk bertemu dengan tokoh utamanya, yaitu Allah. Ya, ya bahkan muncul di kalimat pertama dalam Alkitab. Dan selanjutnya di halaman pertama, kita juga bertemu dengan manusia. Dan inilah mereka, dua pemeran utama dalam Alkitab, Allah dan manusia, di arena kehidupan kita. Sebenarnya tidak begitu. Dalam Alkitab, sebenarnya masih banyak pemeran lainnya selain manusia dan Allah. Misalnya siapa? Misalnya sosok yang disebut Elohim dalam kitab suci Ibrani, seperti malekat, setan, roh-roh jahat, mereka ada di semua kisah. Oh benar, mahluk spiritual. Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mereka semua kelihatan aneh. Dan sayangnya, hampir semua pemahaman kita tentang mahluk-mahluk ini pada zaman sekarang berasal dari kesalahpahaman yang besar. Baiklah, mari kita bicara tentang mahluk-mahluk spiritual dalam kisah Alkitab. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat kembali bagaimana para penulis Alkitab zaman dahulu memandang dunia. Di halaman pertama dan kedua dari kitab kejadian, Allah mengubah lautan yang kacau menjadi teratur dan memisahkan langit di atas dari daratan di bawahnya. Benar, inilah bumi, tempat kita berdiam. Dan kemudian ada surga tinggi di atas yang dipandang sebagai tempat kediaman Allah. Namun menurut Alkitab, kedua tempat ini tidaklah terpisah, melainkan menyatu. Bahkan di sepanjang Alkitab, Taman Eden digambarkan sebagai taman di pegunungan tinggi di mana surga dan bumi menjadi satu. Keren. Jadi itulah dunia yang sekarang perlu diisi beberapa mahluk. Pertama-tama, Allah menciptakan dan menetapkan matahari, bulan, dan bintang untuk berkuasa atas siang dan malam. Maksudmu bola gas raksasa yang menyala-nyala di langit? Ya, kita melihatnya seperti itu. Tetapi para penulis Alkitab seperti semua orang pada zaman dahulu melihatnya sebagai mahluk luar angkasa yang mulia, bersinar terang, dan tinggi di atas. Aneh. Menurutku bintang bukanlah sebuah mahluk. Ya, itu menurutmu. Tetapi bagi para penulis Alkitab, bintang-bintang merupakan tolok ukur mereka dalam memikirkan dan membahas tentang keberadaan spiritual yang ada bersama-sama dengan kita. Keberadaan yang berbeda, seperti halnya langit, yang berbeda dari daratan, dan juga didiami oleh mahluk-mahluk dengan berbagai bentuk tubuh spiritual yang bercahaya. Oke, jadi hampir semua budaya zaman dahulu, termasuk orang-orang Israel zaman dahulu, menganggap bintang sebagai mahluk ilahi. Tetapi para penulis Alkitab menjelaskan bahwa mahluk-mahluk ini bukan Allah. Melainkan mereka adalah gambar Allah. Kemuliaan dan kedudukan mereka yang tinggi merupakan gambaran dari kemuliaan dan kedudukan sang pencipta. Dan mereka ada untuk melaksanakan tujuannya. Jadi bintang-bintang ini seperti melambangkan mahluk-mahluk pekerja Allah di surga. Benar. Nah, sekarang mari kita kembali ke awal. Karena setelah Allah mendirikan bala tentara surga, ia juga membentuk mahluk lainnya. Manusia. Ya, dalam bahasa Ibrani, manusia disebut sebagai Adam yang terdengar seperti kata tanah dalam bahasa Ibrani. Karena dari situlah mereka dibentuk. Jadi penguasa mulia di atas dan manusia rendahan di bawah. Tapi kemudian muncul kejutan besar. Allah berkata kepada manusia yang rendah bahwa mereka akan berkuasa atas segala ciptaan. Ia memanggil mereka untuk bangkit dari tempat asal mereka yang kotor. Lalu mengambil bagian dalam kemuliaan Allah sebagai mitranya. Jadi Allah ingin berkuasa atas dunia melalui manusia dan bukan melalui mahluk spiritual. Betul sekali. Inilah cara penyair Masmur pasal 8 memahami kisah-kisah dalam kitab kejadian. Ia melihat ke atas kepada bintang-bintang dan berkata. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Inilah panggilan tertinggi bagi umat manusia. Yaitu berkuasa atas ciptaan dalam kasih dan kuasa Allah. Keren sekali. Namun tidak semuanya suka. Kita diperkenalkan dengan mahluk spiritual yang tidak ingin manusia berkuasa. Jadi mahluk ini menipu manusia. Sehingga mereka pikir mereka bisa memperoleh kuasa Allah dengan cara mereka sendiri. Manusia pun tertipu dan mengambil jalan itu. Sehingga manusia pun diusir dari pegunungan Taman Eden, dibuang untuk mengembara di bumi dan kembali menjadi debu. Ular ini memang kabar buruk. Ya. Dan kalau kita membaca lebih jauh, kita dapat melihat bahwa ular ini merupakan bagian dari pemberontak spiritual yang membuntut di manusia. Ketika mereka keluar dari Taman Eden, dan dari sini segalanya menjadi tambah buruk. Manusia masih ingin berkuasa, sehingga mereka memulai proyek baru. Ya, di Alkitab ini disebut Babel, yang merupakan kebalikan dari Taman Eden, di mana manusia dan para pemberontak spiritual bekerja sama untuk mengangkat diri mereka kembali kepada kemuliaan mereka sebelumnya. Jadi dengan melihat semua ini, sekarang kita dapat memahami seluruh pemeran lengkap yang dapat kita temui dalam kisah Alkitab. Allah, manusia, dan semua makhluk spiritual. Betul sekali. Jadi inilah sekilas tentang apa yang akan kita bahas. Kita akan belajar lebih jauh tentang tim pekerja Allah di surga yang disebut sebagai Sidang Ilahi. Lalu kita akan membahas tentang Malekat dan Kerubim, dua tokoh utama dalam dunia spiritual. Dan kemudian, tentang satu Malekat khusus yang disebut sebagai Malekat Tuhan. Kita juga akan membahas tentang para pemberontak spiritual di dalam Alkitab, yang berhubungan dengan setan dan roh-roh jahat. Dan akhirnya, kita akan melihat bagaimana seluruh kisah ini menuntun kita kepada Yesus. Dia yang telah mengalahkan kejahatan dan menyatukan kembali surga dan bumi, sehingga manusia baru dapat kembali bermitra bersama Allah.